Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron panggilan episode 247 yang tayang 28 November 2022 Kali ini lagi-lagi raja mendapatkan sebuah panggilan yaitu melihat koper berjalan dan juga sebuah cejak kaki Namun sebenarnya apa maksud dari panggilan yang didapatkan oleh raja ini? Apakah panggilan mengenai koper dan juga cejak kaki itu akan mengarah kepada keluarganya ataupun orang lain? Sementara itu kali ini semua benar-benar dikagetkan dengan gempa bumi yang tiba-tiba saja terjadi Baik Mala dan juga teman-temannya serta raja dan juga teman-temannya yang berada di sekolah pun Berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing dari gempa yang terjadi saat ini Semua benar-benar panik dan semua benar-benar ketakutan Sementara itu tak hanya di sekolah, di rumah kali ini kita dan juga Vogue pun berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dan juga bayi kembar kita Untuk segera keluar dari rumah karena kejadian gempa bumi itu Namun sebenarnya apa maksud dari semua ini ya guys dan kira-kira apa sebenarnya maksud panggilan itu Sementara itu ternyata gempa bumi yang terjadi lagi-lagi berimbas pada usaha milik Habibie Karena gempa itulah lagi dan lagi proyek Habibie hancur lebur seperti sebelumnya Sebelumnya kebakaran yang dilakukan oleh Geral dan kali ini lagi-lagi proyeknya hancur karena gempa bumi itu Habibie pun benar-benar frustasi harus bagaimana lagi untuk mempertahankan perusahaannya itu Di tengah gempuran cobaan-cobaan yang selalu melandanya Habibie pun bingung harus bagaimana lagi mensiasati semua ini Apalagi perusahaannya sudah diambang kebangkrutan karena proyeknya pun gagal total Nampaknya kali ini lagi-lagi raja mendapatkan panggilan seperti sebuah firasat Dia itu terlihat sang pupu sedang tertunduk lesu dan juga menangis Apakah itu artinya memang benar-benar kali ini Habibie akan diambang kebangkrutan usahanya itu Setelah bertubi-tubi cobaan menerpannya dan kali ini sepertinya Habibie memang sudah labuh Dan kira-kira panggilan apalagi yang didapatkan oleh raja Sementara itu nampaknya kali ini adalah sekelompok geng motor yang sebelumnya menyerang mala dan juga raja Sedang melakukan balap liar Wah kira-kira kali ini apa yang akan dilakukan oleh anak-anak ini kembali ya guys Setelah sebelumnya menyerang mala hingga mala tangannya terluka Sementara itu kira-kira bagaimanakah Habibie saat ini ya guys setelah memang semua proyek-proyeknya hancur satu demi satu Dan kini Habibie benar-benar bingung harus bagaimana Namun di tengah-tengah cobaan yang diterpa oleh Habibie Justru kali ini kebahagiaan ada pada Lian karena kehamilan Vogel itu Hingga pada akhirnya semua pun benar-benar bahagia atas kehamilan Vogel tersebut Namun mereka tetap tahu kali ini Habibie juga tengah menghadapi cobaan yang sulit tentang perusahaannya itu Semoga saja ya guys keluarga break akan kembali baik-baik saja Sementara itu nampaknya kali ini Ilham terus-menerus benar-benar yakin dengan segala umumun dari Raymond Bahwa dalang dibalik kehancuran proyek dari Habibie itu tidaklah lain adalah ulah ayahnya Apalagi kali ini Ilham pun memperkokih sang ayah sedang menelpon seseorang dengan nada tinggi Dan kali ini pula yang membuat Ilham bertekad untuk menyelidiki itu semua Apakah benar ayahnya terlibat dari kejahatan-kejahatan Sehingga menghancurkan proyek milik Habibie itu Akankah kali ini lambat laut? Ilham akan menemukan bukti-bukti tentang kejahatan ayahnya kembali Juga saja itu yang kita harapkan agar Ilham tahu betapa busuknya ayahnya itu Yang sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan malah dan juga keluarga besar malah Apalagi sampai membakar proyek milik Habibie tersebut Sementara itu kali ini kita semakin khawatir dengan Habibie yang terus-menerus dipusingkan dengan permasalahan perusahaannya Kita pun benar-benar bingung karena kali ini suaminya lebih sering berdiam diri Tidak seperti biasanya yang ngobrol satu sama lain Kali ini pun Habibie cenderung diam dan memikirkan bagaimana caranya untuk secepatnya bisa mengatasi kesulitan perusahaannya itu Dan kali ini pun sebagai sang istri kita pun berusaha untuk mensupport Habibie Bahwa kali ini Habibie akan bisa melewati semua ujian-ujian ini Kita pun yakin Habibie akan bisa kembali memperbaiki perusahaannya tersebut Walaupun kali ini memang berat cobaan yang sedang dihadapi Yang diharapkan kita Habibie selalu terbuka dengan istri dan juga keluarganya Agar permasalahan itu akan ditanggung semuanya agar Habibie pun tidak berat merasakannya sendiri Habibie pun benar-benar bingung harus bagaimana lagi Untuk bisa menyelamatkan perusahaannya yang diambang kebangkutan tersebut Sementara itu kali ini gempa bumi yang terjadi sepertinya adalah sumber permasalahan baru Apakah dengan adanya gempa bumi ini akan mengarah kepada orang lain Atau justru lagi-lagi akan ada cobaan yang menerta keluarga prik kembali Entahlah yang jelas kali ini yang kita harapkan apapun itu Yang jelas kebusukan ayah ilhamlah dulu yang bisa terbongkar agar semuanya benar-benar jelas Dan Habibie pun akan secepatnya bisa mendapatkan investor kembali Sehingga perusahaannya akan bisa terselamatkan Semakin penasaran ya guys kira-kira bagaimana perjuangan Habibie dan juga keluarga prik Untuk menghadapi cobaan yang sedang menerta perusahaan Habibie itu Semakin penasaran saksikan terus panggilan setiap hari hanya di Indosiar Terima kasih dan sampai jumpa